Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan hari ini gue bakal ngajutin buat ngebahas video-video penampakan terseram yang terekam kamera pemburu hantu Dan kali ini kita udah sampai ke part 5 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video hari ini dengan video dari seorang youtuber India bernama Robby Doi bersama dengan temen-temennya coba buat masuk ke sebuah rumah kosong Doi itu sama sekali gak tau cerita apapun tentang rumah itu Tapi konon rumah itu ditinggalin gitu aja sama pemilik sebelumnya karena rumah itu sangat angker Di dalam rumah itu mereka nemuin banyak barang-barang aneh Salah satunya adalah sebuah tali yang menggantung dari pelafon Mereka sempat berkumpul di dalam ruangan yang ada tali yang menggantung itu Dan coba buat ngebuka pintu yang ada di dalam situ Tapi Robby ini tiba-tiba sadar kalau ada sesuatu yang terekam di videonya Tidak, 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 Tidak... Pas Robby lagi ngarahin kamera ke mukanya Tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang lewat di belakang Doi Dan mereka sempat keliling di dalam rumah itu buat nyari sosok yang tadi Tapi mereka gak nemuin siapapun Dan untuk terakhir kalinya sebelum mereka close videonya Robby dan temen-temennya coba buat masuk lagi ke dalam rumah yang tadi Tapi kali ini ada yang aneh guys Tiba-tiba ada suara benturan benda yang cukup keras yang kerekam di kamera Dan suara itu yang bikin mereka kabur ketakutan Tapi temen Robby ada yang ngaku kalau Doi ngeliat lagi sosok yang tadi Dan bahkan Doi ini sampe nangis guys Gak cuman di dalam situ Bahkan pas mereka udah pulang naik motor Temen Robby ini masih ketakutan dan nangis di sepanjang jalan So ngeliat dari ekspresi temen Robby ini Seolah pengakuan Doi itu kayak legit banget ya Doi kayaknya bener-bener ketakutan abis ngeliat sosok itu Tim pemburu antu dari Amerika The Halted Site Paranormal Investigations Kali ini coba buat masuk ke sebuah gedung yang dulunya adalah sebuah penjara Bernama Old Nevada State Prison Penjara ini udah dibangun sejak abad 19 Dan ditutup tahun 2012 kemarin Sepanjang 150 tahun penjara ini berdiri Banyak banget kejadian mengerikan yang terjadi di dalam situ Pas tim pemburu hantu ini masuk ke dalam penjara itu Mulai mereka ngedengar ada suara-suara bisikan Benda-benda yang bisa gerak sendiri Tapi ada sebuah kejadian di video mereka Yang gue sama sekali belum pernah lihat di channel manapun Pas Patrick alias host dari channel ini Jalan di koridor penjara itu Ada sesuatu yang kerekam jelas banget di kamera So gue pengen kalian perhatikan baik-baik video ini Pas Patrick coba buat komunikasi sama sosok-sosok penunggu bilik-bilik penjara itu Ada sebuah bayangan hitam yang lewat persis di depan Patrick Dan bayangan itu nutupin kepala Patrick Walaupun kamera dan lighting diarahkan konstan ke kepala Patrick Di tengah-tengah video tiba-tiba kepala Patrick menghilang Dan seolah kayak ada sebuah bayangan hitam yang besar Yang nutupin kepala Patrick Sedangkan bagian tangan Patrick itu kelihatan jelas banget Dan jeruji besi di penjara itu juga kelihatan jelas banget So apakah sosok berwarna hitam yang tadi itu adalah sebuah penampakan Yang lewat persis di antara Patrick dan kamera ini Atau jangan-jangan yang tadi itu adalah sebuah fenomena anomali cahaya Yang gue sendiri juga gak bisa jelasin Tim Ghost Hunter Paranormis dapet info dari salah satu viewersnya Dimana Doi ngaku kalau Doi itu ngalamin banyak kejadian aneh Sejak nemuin sebuah buku catatan di loteng rumahnya Buku itu kayaknya milik penghuni rumah ini sebelumnya Tapi anehnya buku itu isinya adalah Cara menghabisi nyawa orang di medan perang So dari sini pemilik rumah itu menyimpulkan Kalau mungkin aja dulu penghuni rumah ini adalah veteran perang Dan sekali lagi sejak buku itu ditemukan Banyak banget kejadian aneh di rumah ini Dan kebanyakan adalah fenomena poltergeist Tim Paranormis datang ke rumah itu dan coba buat menginap 2 malam Di awal mereka coba buat komunikasi ke penghuni rumah itu Buat gerakin tumpukan kartu Bukannya tumpukan kartu itu yang gerak Tapi malah ada sebuah kursi di dapur itu Yang bisa geser sendiri Padahal di rumah itu sama sekali gak ada orang lain selain mereka berdua Karena pemilik rumahnya udah cabut keluar dan tinggal di hotel Abis itu mereka coba buat naik ke atas ke lantai 2 Tapi sebelumnya mereka naruh karpet piano di dapur tadi Dimana karpet itu bakalan bunyi Kalau ada yang nginjek karpet itu Dan tiba-tiba ada kejadian yang lebih aneh Terekam di kamera Lampu di kamar itu tiba-tiba bisa nyala sedikit Dan mereka mendengar ada suara piano dari lantai 1 Dan pas mereka ngecek kerekaman kamera yang ditaruh di atas tripod di dapur itu Mereka syok banget karena ada sebuah bayangan hitam Yang kerekam lewat di dapur itu pas mereka lagi ada di lantai 2 Videonya yang tadi itu memang gelap banget Tapi gue udah coba buat terangin Dan disitu emang keliatan jelas Ada sebuah bayangan berukuran besar yang lewat di dapur tempat mereka duduk tadi Youtuber Brazil bernama Balian Coba buat dateng ke gedung bekas stasiun kereta api tengah malam Doi dateng rame-rame bareng temen-temennya Tapi pas di lokasi mereka semua itu berpencar Dan masing-masing ngerekam pake handphone mereka Jadi kayak uji nyali masal gitu guys Yang punya channel ini itu sama sekali gak ngalamin fenomena aneh apapun Tapi justru salah satu temennya yang bernama Isabella Gak sengaja ngerekam ada sesuatu yang aneh banget Pas doi coba buat mendekat ke sebuah rumah yang ada di deket stasiun kereta api itu Tum Ini adalah salah satu rumah... ...seperti kita masuk. Aku melihat sesu! Aku melihat sesu! Aku melihat sesu! Aku melihat sesu! Ada sebuah bayangan hitam yang kerekam jelas banget berjalan di belakang jendela di dalam rumah itu. Isabella kaget banget dan Doi langsung tau kalau bayangan itu bukan salah satu temennya. Yang lebih anehnya kalau gue perhatiin pas sosok yang tadi tuh kesorot sama lampu senter Isabella, sosok itu sama sekali gak ada detailnya. Warnanya cuman hitam doang padahal kalian bisa lihat dinding bagian dalam dari rumah itu masih keliatan warnanya. Tapi sosok yang tadi sama sekali gak keliatan detail apapun, cuman warna hitam doang. Tim Ghost Hunter dari Austria bernama Paranoiex coba buat masuk ke sebuah rumah kosong yang terbuat dari kayu. Mereka dateng ke situ pas musim salju dan pas baru masuk aja mereka udah langsung ngedenger ada suara langkah kaki dari lantai dua. Mereka dateng kecil yang telafin suara langkah beri dengan kut revisedohik. A remifu aç. Yang actionThe Bandai gini氣 ra James tank. Direktur, dend seniors�� memestini. Gak lama setelah mereka denger suara langkah kaki di lantai dua Ada sebuah daun pintu yang jatuh dari arah tangga Mereka kaget banget karena suara pintu itu yang keras banget Tapi mereka tuh masih tetep kekeh buat lanjut eksplor di rumah itu Dan pas mereka coba buat naik ke lantai dua Ada kejadian yang lebih aneh yang terekam di kamera Sebuah matras berukuran besar tiba-tiba jatuh ke arah tangga Untungnya matras yang tadi itu nyangkut dan gak langsung jatuh ke arah mereka Tapi mereka ngerasa kayak ada yang sengaja nutupin tangga itu supaya mereka gak naik ke lantai dua Karena berkali-kali ada benda yang jatuh dari tangga itu Seolah matras itu dilempar untuk ngeblok tangga naik ke lantai dua Abis kejadian yang tadi mereka ngerasa kayaknya situasinya udah mulai gak kondusif Mereka mutusin buat cabut keluar dari rumah itu Tapi pas udah di luar mereka coba buat ngeliat sekali lagi ke arah rumah yang tadi Ada sebuah bayangan hitam Yang muncul berkali-kali di jendela rumah itu Dan salah satu anggota tim Ghost Hunter ini yakin banget Kalau bayangan itu adalah Jin Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax